topik kita pada apakah itu untuk audiens yang lokal atau international audience kemudian selanjutnya disini ada saya sudah memberikan list website yang dapat membantu kita untuk memilih jurnal yang sesuai dengan istilahnya field of interest dari jurnal itu sendiri atau dari segi audiens jadi disini beberapa website ini kita tinggal klik kemudian kita tinggal copy paste abstrak dari manuskrip kita kemudian website tersebut akan secara otomatis memberikan membantu kita untuk memilih oh abstrak yang kita punya itu cocok untuk jurnal A jurnal B jadi kita lebih mudah untuk menentukan jurnal mana jurnal mana yang kita bisa apply untuk disubmit manuskrip kita nah tahap selanjutnya setelah kita menentukan jurnal apa yang nantinya akan kita submit selalu tahap selanjutnya adalah selalu tinjau apakah manuskrip yang kita tulis atau yang kita sudah buat itu layak untuk disubmit ke jurnal pilihan kita nah apa apa saja kriteria yang harus dimiliki dari suatu manuskrip supaya bisa dikatakan layak gitu yang pertama adalah isi manuskrip kita haruslah berisi pesan ilmiah yang sangat yang jelas kemudian yang bermanfaat dan menarik kemudian isi dari manuskrip kita istilahnya harus mengalir dengan logis sehingga membaca dapat dengan mudah mengerti dan mengikuti apa yang kita mau sampaikan di manuskrip kita kemudian yang paling penting adalah ditulis dengan format yang benar kemudian ditulis dengan gaya atau format yang mengikuti rekomendasi dari jurnal maka dari itu setiap jurnal itu selalu memiliki yang istilahnya guidelines yang harus diikuti dan selalu baca instruksi atau pedoman yang sudah disediakan pada tiap-tiap jurnal karena biasanya beda jurnal mereka punya beda punya format yang berbeda dan pedoman yang berbeda nah format artikel sendiri secara umum terdiri dari biasanya halaman judul kemudian di halaman judul disini terdapat informasi dari tiap-tiap penulis atau autor kemudian ada abstrak kemudian ada key words kemudian ada main textnya yaitu introduction terdiri dari kita singkat imrat yang pertama adalah introduction metode hasil penelitian dan discussion atau conclusion nah saran saya saya jika menulis artikel pengalaman saya tulislah secara istilahnya secara mundur karena biasanya saya menulis artikel itu dimulai dengan metode kemudian saya menulis result kemudian saya menulis discussion yang terakhir saya menulis introduction dan abstrak karena hal ini ini akan mempermudah alur berfikir kita jadi 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 istilahnya ditulis secara mundur jadi bisa dari metode atau hasil penelitian metode kemudian discussion yang terakhir adalah abstrak dan title nah mari pada kesempatan ini saya akan membahas satu persatu bagian dari suatu artikel atau manuskrip yang pertama adalah abstrak dan keywords nah abstrak ini harus berdiri sendiri karena abstrak adalah ringkasan dari manuskrip kita kemudian selalu anggap abstrak pada saat kita menulis abstrak selalu anggap abstrak ini adalah istilahnya adalah iklan karena abstrak ini yang biasanya dibaca pertama kali oleh editor dan reviewer jadi pada abstrak ini selalu tekankan temuan utama dari penelitian kita kemudian harus akurat dan spesifik karena biasanya memiliki batasan kata-kata nah ini antara 200 sampai 300 kata-kata nah abstrak sendiri memiliki tipe yang berbeda-beda jadi kita harus mengecek kembali pengeroman dari jurnal yang ingin kita submit nah biasanya ada tipe abstrak itu ada tiga yang pertama adalah deskriptif abstrak biasanya deskriptif abstrak ini banyak digunakan pada social science artikel kemudian ada informatif abstrak biasanya informatif abstrak ini digunakan pada ilmu-ilmu terapan seperti health science, applied science, natural science nah pada abstrak ini terdapat informasi tentang introduction terus tujuan metode hasil penelitian kemudian yang kedua adalah yang terakhir adalah structure abstrak nah structure abstrak ini hampir sama dengan informatif abstrak hanya ditulis dengan menggunakan subheading jadi ada subheadingsnya perbedaannya dengan unstructured abstrak unstructured abstrak itu ditulis hanya dalam satu paragraf tanpa subheading kemudian setelah abstrak biasanya ada yang namanya keywords nah keywords ini adalah istilahnya adalah label dari manuskrip kita jadi keyword ini sangat penting untuk pengindeksan dan mempermudah pencarian oleh mesin pencari atau misalnya Google atau Parmed atau Web of Science jadi keywords ini istilahnya adalah label jadi jika manuskrip kita telah terbit manuskrip kita akan diberi label nah label ini adalah yang kita tulis dalam keywords nah kemudian dalam menulis keyword sebaiknya hindari menggunakan abbreviation atau singkatan jadi kita menulisnya dalam bentuk penuh kata-kata penuh tidak menggunakan singkatan ini ada contoh manuskrip saya yang sudah publish di jurnal nutrients dengan impact factor 6,7 ini adalah contoh abstrak nah di abstrak ini abstrak pada jurnal ini adalah unstructured abstrak karena ditulis hanya dalam bentuk satu paragraf nah biasanya di dalam abstrak ini kalimat yang pertama itu adalah kita menulis istilahnya short introduction atau apa permasalahan yang ingin kita jawab di penelitian kita cukup satu kalimat saja oleh karena itu abstrak haruslah spesifik dan akurat kemudian kalimat yang kedua kita bisa memulai dengan tujuan jadi apa sih tujuan penelitian kita nah disini saya tulis tujuan penelitian saya adalah untuk mengetahui asosiasi dari testosteron dietary patterns dengan testicular function pada laki-laki di Taiwan kemudian yang kalimat selanjutnya kita menulis apa metode yang kita gunakan dan disini kita harus menulis dengan spesifik dan akurat apa sih study design yang kita gunakan disini saya menggunakan processional study kemudian ukuran-ukuran apa saja yang akan kita ukur dalam penelitian kita misalnya disini saya mengukur dietary pattern kemudian FSH, LH, estradiol, dan quality dari sperma kemudian yang terakhir dari kalimat di bagian metode apa analisa statistik yang kita gunakan pada penelitian kita jadi disini saya menggunakan linear regression kemudian ada logistic regression dan lain sebagainya kemudian kalimat yang selanjutnya adalah apa temuan utama dari penelitian kita jadi tidak semua temuan harus kita tulis dalam abstrak hanya temuan-temuan utama atau istilahnya key finding saja kemudian terakhir, kalimat terakhir adalah conclusionnya ini sama contoh abstrak juga kita juga bisa menulis di kalimat pertama adalah langsung tujuan utama kita melakukan penelitian kemudian dilanjutkan dengan metode apa yang kita gunakan kemudian ketemuan utama kita dan yang terakhir adalah kesimpulan kemudian dalam abstrak selalu pastikan kita menyebutkan abdivation itu atau singkatan disebutkan pada kalimat awal misalnya disini nutrition education dalam kurung NA pada kalimat selanjutnya kita tidak perlu menyebutkannya dalam bentuk utuh ini hanya singkatan saja ini juga sama, ini salah satu contoh abstrak yang saya publis di jurnal Food and Function dengan impact factor 6,3 disini kalimat awal saya langsung tulis apa tujuan utama dari penelitian saya kemudian metodenya, ini saya menggunakan hewan coba kemudian hasil penelitiannya, hasil penelitian yang utama yang saya temukan apa kemudian yang terakhir adalah kesimpulan ini adalah salah satu contoh abstrak yang istilahnya structure abstrak karena structure abstrak jenis ini ditulis tidak langsung dalam satu paragraf tetapi ada istilahnya subheading jadi ada background metodologi hasil penelitian dan kesimpulan seperti yang saya sebutkan sebelumnya beda jurnal beda pedoman jadi selalu cek bagaimana jurnal yang ingin kita publis ada yang ingin kita submit itu cara pedoman untuk menulis abstraknya bagaimana nah di kesimpulan pada abstrak kita juga bisa menulis istilahnya suggestion dan rekomendasi yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan atau untuk mengimprove dari penelitian yang kita teliti kemudian yang kedua bagian manuskrip yang kedua adalah introduction nah di introduction ini kita memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca atau yang paling utama adalah meyakinkan editor dan reviewer tentang pentingnya penelitian yang kita lakukan maka dari itu di bagian introduction selalu jelaskan masalah yang akan kita teliti kemudian selalu berikan landasan publikasi ilmiah utama yang menjadi dasar kita melakukan penelitian nah pada saat kita memberikan landasan publikasi ilmiah disinilah kita mulai untuk mensitasi beberapa artikel yang telah terbit sesuai dengan topik penelitian kita kemudian jangan usahakan jangan menggunakan referensi yang tidak relevan dengan topik kita dan memberikan penelitian yang tidak tepat atas pencapaian jadi misalnya kita mensitasi penelitian kita yang terdahulu usahakan tidak memberikan penelitian yang terlalu tinggi untuk pencapaian publikasi kita yang terdahulu nah cara menulis introduction yang baik itu selalu mulai dengan pernyataan permasalahan yang ingin dijawab jadi kita memiliki permasalahan utama kita tekankan apa masalah utama yang ingin kita jawab kemudian perluas pernyataan tersebut dengan memberikan ruang ringkuk permasalahan kemudian perkuat permasalahan yang ingin kita jawab dengan beberapa penelitian terdahulu kemudian berikan solusi yang disarankan nah solusi ini berhubungan dengan tujuan penelitian kita jadi kita istilahnya memberikan solusi solusi A, B, C solusi A, B, C ini yang akan kita teliti atau yang akan kita jawab pada penelitian kita ini adalah salah satu contoh introduction yang saya tulis di Journal of Nutrients jadi pada kalimat yang pertama ini saya menuliskan apa sih masalah permasalahan utama yang ingin saya jawab kemudian pada kalimat yang kedua atau kalimat ketiga keempat ini adalah perluasan dari permasalahan yang ingin saya tekankan kemudian saya menuliskan beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian saya kemudian yang terakhir saya menulis apa tujuan dari penelitian yang saya mau ingin saya ingin jawab ini contoh dari introduction yang lain di paragraf awal ini saya menuliskan istilahnya basic science karena topik yang saya mau tulis ini merupakan topik yang tidak terlalu familiar di bidang gisi seperti ini tentang testosteron jadi ada baiknya misalnya topik yang kita tulis itu masih belum familiar kita berikan istilahnya basic science introduction untuk topik-topik yang biasanya tidak familiar baru selanjutnya di paragraf selanjutnya kita mulai dengan apa permasalahan utama dari penelitian yang ingin kita jawab kemudian selanjutnya sama perluasan permasalahan kemudian beberapa penelitian terdahulu yang menunjang penelitian kita dan kemudian yang terakhir adalah apa tujuan atau solusi yang ingin kita berikan kepada editor atau kepada reviewer atau kepada pembaca selanjutnya bagian manuskrip yang ketiga adalah metodologi metodologi ini harus ditulis secara detail jadi kata kuncinya pada saat menulis metodologi adalah detail detail dan detail karena tujuannya metodologi ini supaya dapat diulang dilakukan ulang oleh peneliti yang lain atau oleh pembaca selalu beri referensi pada metode yang telah diterbitkan sebelumnya kemudian metodologi ini merupakan bagian terpenting yang biasanya dibaca oleh para reviewer karena mereka akan istilahnya menjudge atau mengkritisi apakah manuskrip kita ini layak dari segi ilmiah untuk diterima nah biasanya reviewer ini akan mengkritik deskripsi yang tidak lengkap dari metode kita jadi banyak manuskrip yang telah saya submit itu pada waktu kembali banyak reviewer-reviewer yang mempertanyakan metodologi saya itu harus ditulis secara detail kemudian sangatlah penting untuk menaruh persetujuan etik baik itu etik di hewan coba atau etik di penelitian di manusia pada bagian metodologi nah secara garis besar metodologi haruslah berisi hal-hal berikut ini jadi yang pertama di bagian metodologi adalah apa subjek dari penelitian kita atau apa desain penelitian kita jadi misalnya kita menggunakan hewan coba jadi apa jenis hewan yang kita gunakan kemudian apa jenis diet atau makanan yang diberikan kepada hewan coba kemudian eksperimental desainnya bagaimana nah jika kita menulis subjek kita adalah manusia kita harus menulis kriteria inklusi atau eksklusi nah kita bisa menggunakan flowchart jika diperlukan kemudian apa intervensi yang kita berikan kepada tiap-tiap subjek kemudian yang terpenting adalah apakah penelitian kita ini sudah diterima oleh atau mendapat persetujuan etik kemudian yang kedua kita harus menulis clinical atau data klinis atau data biokimia apa yang kita ukur pada penelitian kita jadi istilahnya variabel terikatnya apa, variabel bebasnya apa nah kita juga harus menulis bagaimana cara kita mengukur data klinis bagaimana cara kita mengukur data biokimia termasuk alat-alat yang digunakan seperti misalnya mesinnya apa kemudian questionnairenya apa dan lain sebagainya kemudian juga kita harus menuliskan secara detail misalnya kita menggunakan mesin nah mesinnya itu diterbitkan oleh negara apa kemudian namanya apa, versi keberapa terus prosesnya bagaimana kemudian jika kita menggunakan perhitungan formulanya itu bagaimana kemudian definisi operasional jika kita menggunakan definisi tentang penyakit atau beberapa kategori yang lain itu definisinya seperti apa itu harus jelas juga kemudian yang selanjutnya kita juga bisa menulis pengukuran-pengukuran lain yang kita gunakan pada penelitian kita misalnya kita mengukur tentang sosiodemografi atau kita mengukur tentang gaya hidup atau lifestyle kemudian juga jika kita mengukur adanya riwayat medis kita juga harus menuliskan di bagian metodologi kemudian bagian metodologi ditutup dengan statistical analysis atau analisa statistik yang digunakan jadi kita menggunakan software apa misalnya kita menggunakan software SPSS Stata Python, R, SAS, dan lain sebagainya kemudian tipe analisisnya apa misalnya deskriptif analisis atau inferential analisis atau misalnya kita menggunakan ANOVA logistic regression, linear regression, machine learning, dan lain sebagainya kita harus tulis secara detail di bagian statistical analysis ini contoh metodologi yang saya tulis pada beberapa zona yang sudah saya terbitkan yang pertama ini adalah bagaimana cara saya merekrut partisipan atau subjeknya karena saya menggunakan manusia jadi disini saya menuliskan apa kriteria inklusi dan eksklusinya kemudian bagaimana cara saya mengukur data klinis dan data biomedisnya seperti misalnya data klinis BMA-nya diukur dengan apa kemudian definisi operasional dari BMA itu apa kemudian yang ketiga saya mengukur ukuran lainnya misalnya saya mengukur bagaimana saya mengukur dietary pattern-nya atau gaya eating habits-nya kemudian misalnya pengukuran yang lain misalnya saya mengukur tentang gaya hidup misalnya merokok, alkohol, atau physical activity itu definisinya bagaimana saya tulis di bagian pengukuran yang lain atau other covariates kemudian yang terakhir metodologi ditutup dengan bagaimana cara saya menganalisis data di penelitian saya misalnya disini ada statistical analysis misalnya apa yang akan saya gunakan misalnya categorical variable itu dipresentasikan dengan mean plus standard deviation atau number dalam kurung percentage bagian manuskripnya selanjutnya adalah result atau hasil penelitian dalam penulisan result ini haruslah hanya hasil penelitian utama atau hasil istilahnya key finding yang penting untuk didiskusikan jadi hasil penelitian utama atau hasil yang penting untuk didiskusikan yang bisa atau harus disajikan pada bagian ini nah biasanya tampilan hasil penelitian atau hasil penelitian istilahnya tidak utama atau penunjang itu bisa kita taruh di bagian suplementari kemudian yang sangat penting adalah jangan menyembunyikan hasil penelitian banyak peneliti itu menyembunyikan hasil penelitian dengan tujuan untuk dibuat pada manuskrip berikutnya nah ini kita harus istilahnya jeli untuk memilih mana hasil penelitian yang bisa kita sembunyikan atau bisa kita buat untuk penelitian manuskrip yang kedua mana hasil penelitian yang sangat penting untuk disubmit di manuskrip yang pertama karena biasanya kalau kita tidak jeli dalam memilih hasil penelitian mana yang ditampilkan mana yang bisa disimpan untuk publikasi berikutnya itu bisa menyebabkan data yang seharusnya dapat memperkuat atau mendukung penelitian kita atau hasil penelitian kita itu jadi hilang kemudian selalu gunakan subheading pada bagian result karena subheading ini tujuannya mempermudah untuk ditinjau atau dibaca oleh reviewer maupun editor kemudian usahakan tulis dengan bahasa yang jelas kronologis dan mudah dipahami kemudian yang paling penting adalah pada bagian result atau hasil penelitian penampilannya itu sangat penting baik itu waktu kita menggunakan tabel ataupun dalam bentuk grafik atau gambar itu sangatlah penting oleh karena itu ada baiknya selalu gunakan software untuk membuat grafik jadi kemudian jika kita memutuskan untuk menampilkannya dalam bentuk tabel usahakan tidak terlalu panjang dan karena kalau terlalu panjang itu tidak mudah dimengerti ini adalah salah satu contoh hasil dari penelitian yang sudah saya publis di sini saya menggunakan hewan coba jadi jika bapak ibu dosen peneliti menggunakan hewan coba ada baiknya jika pada waktu menampilkan hasil penelitian misalnya hasil grafik itu ditampilkan di awal misalnya hasil elisa atau hasil western plot itu bisa ditampilkan dalam bentuk grafik kemudian baru yang kedua adalah hasil yang istilahnya tampilannya adalah tidak kuantifikasi jadi istilahnya kualitatif tampilan kualitatif seperti tampilan gambar imunohistogenistri atau misalnya tampilan gambar dari sel seperti itu tampilan gambar dari mikroskop itu ditampilkan setelah hasil data kuantifikasi karena biasanya tampilan gambar atau tampilan imunohistogenistri ini menunjang dari tampilan kuantifikasi atau grafik ataupun istilahnya chart kemudian yang kedua adalah jika bapak ibu dosen peneliti memilih untuk menampilkan risa dalam bentuk tabel jadi usahakan yang pertama misalnya memilih subjek penelitiannya adalah manusia yang pertama tampilkan atau dimulai dengan apa sih karakteristik dari subjek penelitian kita jadi disini adalah hanyalah seperti frekuensi jadi kita mengampilkan karakteristik dari subjek atau frekuensi misalnya frekuensi dari setiap variabel-variabel yang kita teriki kemudian baru yang selanjutnya kalau misalnya bapak ibu dosen memiliki hasil yang sangat panjang yang usahakan membuat tabelnya itu simple as possible jadi karena dengan tabel yang terlalu panjang itu tidak mudah untuk dibaca dan tidak mudah untuk dimengerti jadi usahakan tabelnya itu simple as possible kemudian bagian manusia yang terpenting atau yang terakhir biasanya adalah discussion dan conclusion atau kesimpulan nah pada bagian ini istilahnya bagian ini itu menjadi peluang kita untuk menjual hasil penelitian kita jadi buatlah diskusi yang sesuai dengan hasil jangan mengulang apa yang tertulis pada bagian hasil ke dalam bagian diskusi jadi hanya beri ringkasan saja apa yang ditemukan kemudian sangatlah perlu untuk membandingkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian terdahulu jadi jangan abaikan penelitian terdahulu yang hasilnya misalnya kontradiktif dengan hasil penelitian kita misalnya penelitian kita menemukan hasil A tapi penelitian Daud terdahulu menemukan hasil B jadi jangan abaikan selalu deskripsikan bagian tersebut dalam diskusi jadi kita bisa memberikan alasan mengapa penelitian kita bisa berbeda kemudian kita bisa memberikan kalimat peyakinan bahwa hasil penelitian kita itu lebih baik kemudian juga kita bisa memberikan solusi atau saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya kemudian yang terakhir bagian manusia yang terakhir adalah kesimpulan nah di dalam kesimpulan ini sampaikan bagaimana hasil penelitian kita itu dapat meningkatkan pengetahuan yang sudah ada nah karena jika kesimpulan yang kita tulis itu tidak jelas itu sangat sulit bagi pembaca atau bagi reviewer bagi editor di suatu jurnal untuk menilai apakah hasil penelitian kita ini layak atau tidak untuk dipublish kemudian jika bisa jangan mengulang kesimpulan yang kita tulis pada abstrak kemudian kita tulis lagi pada bagian kesimpulan kalau bisa jangan diulang kemudian selalu berikan istilahnya justifikasi ilmiah yang jelas dan berikan saran untuk kemungkinan penerapan penelitian kita ini dalam kehidupan sehari-hari kemudian juga kita bisa menuliskan saran atau ya saran study yang bagaimana yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada penelitian kita pada bagian discussion biasanya saya menuliskannya misalnya pada bagian result saya memiliki 5 tabel nah pada bagian diskusi pada bagian discussion tabel 1 dan tabel 2 ini saya tulis dalam satu paragraf kemudian tabel 3 saya diskusikan dalam paragraf yang selanjutnya tabel 4 di paragraf yang selanjutnya dan tabel 5 saya tulis di paragraf yang selanjutnya kemudian saya tutup dengan kelebihan dan kelemahan dari penelitian saya kemudian yang ditutup dengan kesimpulan nah pada bagian diskusi ini ada baiknya kita menulis atau kita membahas kita membahas kalimat-kalimat yang menjawab pertanyaan penelitian kita jadi kita menunjukkan bagaimana hasil penelitian kita itu menjawab tujuan penelitian kita kemudian kita menunjukkan hubungan antara tiap-tiap hasil penelitian secara logis jadi misalnya hubungan penelitian di hasil penelitian di tabel 1 dan tabel 2 itu bagaimana kemudian hasil penelitian tabel 2 dan tabel 3 itu hubungannya bagaimana jadi usahakan untuk menulis atau mendeskripsikan hubungan antara tiap-tiap hasil penelitian secara logis kemudian kita harus juga usahakan menunjukkan hubungan hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu nah dalam tiap-tiap paragraf di bagian pembahasan atau diskusi usahakan juga menulis hal-hal berikut ini secara urut jadi yang pertama kalimat pertama pada tiap-tiap paragraf itu kita meringkas hasil penelitian jadi pada tabel 1 dan tabel 2 itu ringkasan hasil penelitian kita temukan itu apa itu pada kalimat yang pertama kemudian kita bandingkan dengan penelitian terdahulu hasil penelitian kita dengan penelitian terdahulu kemudian kalau misalnya berbeda alasan mengapa penelitian kita berbeda dengan penelitian terdahulu kemudian kita juga bisa menuliskan kemungkinan mekanisme-mekanisme apa yang terlibat kemudian di kalimat yang terakhir dalam tiap paragraf kita bisa memberikan atau menulis kesimpulan atau istilahnya mini suggestion atau mini kesimpulan kecil dari tiap-tiap hasil yang kita temukan ini contohnya jadi ada kalimat awal saya mendeskripsikan apa bagian summary dari penelitian dari penelitian yang saya temukan kemudian saya mulai dengan selanjutnya saya tulis saya membandingkan dengan penelitian yang terdahulu disini Bapak Ibu bisa lihat dari kalimat yang saya tulis several previous study jadi saya membandingkan dengan penelitian yang terdahulu kemudian saya menuliskan mekanisme-mekanisme apa yang terlibat kenapa penelitian terdahulu itu sama dengan penelitian saya atau kenapa penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saya kemudian yang terakhir ada mini conclusion atau suggestion kemudian untuk kesimpulan usahakan secara jelas dan saintifik jadi kita menjudge atau menjudge hasil penelitian kita itu secara tidak secara jelas kemudian kita juga bisa menuliskan solusi atau saran yang bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya baik Pak Lukas mohon izin seperti ini sudah menunjukkan pukul setengah tiga lewat Bapak ya kita mungkin bisa langsung menuju ke proses diskusi atau mungkin ada hal lain yang bisa disampaikan saya langsung ke bagian ini saja ya sebentar ini bagian kesimpulan saja saya sedikit sharing dari pengalaman jadi pengalaman saya menulis manuskrip hingga berhasil publikasi pada jurnal reputasi internasional jadi pelajar yang bisa saya ambil untuk first author saya saya punya sepuluh accepted manuskrip atau manuskrip yang telah dipublish nah dari sepuluh ini sembilan belas kali saya mensubbitnya dan dua belas kali itu di reject kemudian untuk yang co-author saya punya enam manuskrip yang dari enam manuskrip yang telah dipublish empat belas kali saya mensubbitnya dan sembilan kali di reject nah pelajar yang bisa diambil saat saya mendapatkan rejection itu adalah manuskrip yang diterima adalah manuskrip yang memiliki desain penelitian yang baik dan metode yang detail kemudian ditulis dengan scientific writing yang bagus dan disubmit ke jurnal yang tepat nah bagaimana caranya selalu ikuti pedoman penulisan yang telah disediakan kemudian selalu ikuti standar etika penelitian dan perkuat kemampuan menulis ini dengan banyak membaca jurnal berbahasa Inggris dan selalu latihan dalam menulis menggunakan bahasa Inggris kemudian disini ada standar pedoman yang ditentukan dalam menulis manuskrip kita di website ini sendiri kemudian ini juga cara saya pengalaman saya saya sudah melakukan research kemudian saya sudah menulis manuskrip kemudian saya memilih jurnal mana yang tepat kemudian saya mengikuti pedoman jurnal tersebut kemudian mensubmitnya pada saat disubmit saya bisa mendapatkan revisi pertama revisi kedua revisi ketiga atau direjek atau ditolak pada saat direjek ada baiknya kita kembali ke memilih jurnal yang lain nah pada saat direjek kalau ada baiknya kita juga merevisi komentar-komentar dari reviewer pada saat pertama kali submit karena banyak revisi itu banyak kesempatan atau semakin besar kesempatan manuskrip kita itu diterima jika kita resubmitnya ke jurnal yang lain itu kemudian jika accepted ada language check kemudian yang terakhir dipartis nah dalam memilih jurnal saya selalu berdoman pada hal berikut yang pertama adalah kecepatan cepat tidaknya editorial proses karena bisa jadi pada saat kita mensubmit sampai kita mendapatkan keputusan pertama apakah manuskrip kita itu diterima atau ditolak atau masuk tahap revisi pertama itu bisa saja satu sampai dua bulan jika yang terpenting adalah kecepatan dalam mempublish manuskrip jadi bisa memilih jurnal-jurnal yang sangat cepat dalam mempublish penelitian kita kemudian yang pertama yang kedua adalah impact faktor yang tinggi biasanya jurnal dengan impact faktor yang tinggi itu reviewernya sangat detail jadi harapannya kita bisa dapat masukkan yang sangat berguna nah syukur-syukur kalau diterima kalau tidak itu tadi keuntungannya adalah reviewer di high impact faktor itu sangatlah detail nah kemudian yang ketiga adalah accept and reach jadi rasio seberapa besar atau kemungkinan suatu manuskrip itu diterima jadi pilih minimum jurnal dengan accept and reach yang lebih besar daripada 50% kemudian kita bisa memilih jurnal yang open access keuntungannya biasanya accept and reach-nya tinggi kekurangannya biasanya kita harus membayar lebih mahal kemudian terakhir pilih editor atau reviewer yang setepat sesuai dengan topik kita atau latar belakang penelitian kita itu saja ini hanyalah website untuk mengecek apakah jurnal yang kita ingin kita submit itu termasuk G1 atau G2 itu saja terima kasih untuk kesempatannya saya kembalikan ke moderator terima kasih 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 telah menunggu Bapak-Ibu. Sekarang saya harap suaranya sudah lebih jelas ya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Bapak-Ibu yang kami hormati, waktu telah menunjukkan pukul 14.45 sehingga waktu untuk sesi yang pertama ini telah berakhir sehingga kami mohon Pak Lukas untuk bisa berkenan melakukan tanya-jawab langsung di kolom chat, karena tadi beberapa sepertinya sudah ada peserta yang ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak Lukas dan saya selaku moderator di sesi yang pertama ini mengucapkan terima kasih kepada Pak Lukas atas kesediaannya untuk berbagi pengalamannya, kemudian tips and tricks-nya supaya kita juga bisa ikut melakukan publikasi di jurnal yang terindeks Kopas Kisner. Bapak-Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua padahal sesi yang kedua ini akan dipandu oleh rekan saya, Pak Andrian di sini juga sudah hadir bersama kami, nanti setelah ini saya akan menyerahkan sesi ini kepada Pak Andrian terima kasih Bapak-Ibu untuk terus mengikuti acara ini hingga nanti sesi yang kedua selesai, saya selalu kemudian untuk sesi pertama mohon undur diri terima kasih, selamat siang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Lanjut. Nah ini padahal sudah satu tahun ya, ditolak terus. Kemudian, saya mencoba mengirim ke Medical Journal of Indonesia ya. Ini jurnal yang beberapa editornya tadi melatih kami ya di Jakarta. Kami mengirim juga dua kali ditolak. Ya mungkin artikelnya masih belum memunyai syarat. Lanjut. Kemudian bahkan saya mengirim ke jurnal nasional. Waktu itu adalah Sains Medica ya, punya Fakultas Kedotoran Mnisula juga ditolak. Jadi sudah mengirim delapan kali di Skopus, satu kali di Sinta, ditolak jadi sudah sembilan kali. Atau bahkan di sebelahnya sudah sepuluh kali. Kami menulis semua ditolak, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Lanjutkan. Nah, tentu saja hal ini akan membuat saya agak putus asa waktu itu. Dan ini akan saya rasa banyak dirasakan oleh beberapa teman ya, yang menulis kemudian mengirim jurnal ditolak-tolak itu membikin patah semangat. Termasuk saya waktu itu. Wah, bagaimana ini saya mengirim artikel ditolak semua. Internasional Skopus ditolak, Sinta ditolak. Terus saya juga bingung juga. Akhirnya saya mengirim ke jurnal internasional yang tidak beriputasi, atau jurnal internasional biasa. Nah, ternyata diterima. Ini ada beberapa jurnal yang kemudian menerima artikel saya. Nah, disitilah muncul kemudian timbul semangat lagi. Oh, ternyata ada yang mau menerima tulisan saya. Entah tulisan saya itu apakah baik atau tidak. Ternyata ada jurnal yang menerima artikel saya. Dan kebanyakan artikel yang saya kirim adalah kolaborasi dengan mahasiswa. Dengan mahasiswa koas waktu itu. Dari Trisakti, Taruhan Negara, maupun Unisula yang membantu saya menulis. Dan dengan diterbitkannya publikasi ini, ya semangat muncul kembali. Nah, makanya akan semangat. Huri, ternyata bisa publikasi. Meskipun bukan di jurnal Skopus. Nah, ini ada momen yang cukup bersejarah ya. Waktu itu COVID sedang ganas-ganasnya. Kami mendapat email dari jurnal Jumbek namanya. Ini jurnal dari Fakultas Kedokteran di salah satu kedokteran di Malaysia. Waktu itu saya mendapat email bahwa jurnal tersebut membutuhkan atau ada spesial isu tentang COVID. Nah, kemudian saya menulis surat kepada editor. Saya tanya, kalau saya menulis artikel tentang pemulasaran jendasa COVID, apakah bisa diterima? Saya tanya dulu kepada editor. Apakah bisa diterima? Alhamdulillah editor menjawab. Waktu itu menjawab, silakan menulis. Topik tersebut masih memunisarat untuk jurnal. Dan nanti saya yang akan menghandle sendiri. Artinya editor tersebut akan menghandle artikel yang akan saya kirim. Nah, disitulah saya mulai agak optimis ya bahwa kemungkinan artikel saya bisa dipublikasikan di jurnal Skopus. Ini jurnal Skopus Q4. Lanjut. Dan betul ternyata artikel yang saya kirim kemudian diterima oleh editor. Dan revisinya mungkin sangat kecil ya. Hanya beberapa poin saja. Nah, inilah yang kemudian saya membuat semangat. Oh, ternyata saya bisa publikasi di jurnal internasional. Meskipun Q4. Q4 juga tidak gampang. Lanjut. Nah, setelah saya diterima di jurnal tersebut, saya mencoba untuk mengirim kembali. Lanjut, kan? Lanjut. Nah, ini judulnya. Lanjut. Nah, mengirim kembali. Jadi, ibaratnya waktuman ya. Wah, ini diterima. Kemungkinan saya mengirim lagi, mudah-mudahan diterima. Ternyata, saya mengirim dua artikel, ditolak semua. Ya, ditolak semua. Nah, ini ada judul artikel yang berjudul adalah Laparoscopic Management of Ovarian Dermoid Kiss. Ini case report. Ini ditolak oleh jurnal di Malaysia Q4. Lanjut. Nah, setelah itu artikel yang ditolak di jurnal di Malaysia, langsung saya kirim ke jurnal di India. Jurnal tersebut adalah World Journal of Laparoscopic Surgery. Karena ini adalah laporan kasus tentang operasi laparoscopy, maka saya kirim ke jurnal yang khusus tentang laparoscopy. Dan Alhamdulillah, tanpa menunggu waktu lama, hanya berapa minggu, dari editor sudah menyatakan diterima artikel saya. Dan tidak memerlukan revisi yang cukup banyak. Nah, Alhamdulillah. Jadi, di sini kemudian optimisme itu akan muncul kembali. Dan jurnal ini dipublikasikan oleh publisher, yaitu JIP Brothers Medical Publisher. Nah, seperti yang lalu, saya coba lagi untuk mencoba mengirim beberapa artikel di publisher JIP ini. Dan ternyata beberapa kali ditolak. Lanjut. Nah, kemudian saya mencoba mengirim di publisher Hindawi. Hindawi cukup bagus ya, menurut saya ya. Di bawah Elsevier, Springer, masih bagus. Karena Hindawi ini terindeks Pobus, kemudian PubMed, dan Web of Science. Jadi, cukup lumayan lah ini sebagai publisher. Dan Alhamdulillah, waktu itu saya mengirim dua artikel, yang satu di jurnal di India, yang lapan skopi tadi, yang satunya di Hindawi. Dan dua-duanya diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama, tidak sampai satu bulan. Dua-duanya diterima. Kalau yang Hindawi ini adalah skopus Q3, dengan harga waktu itu 600 USD. Ini adalah tulisan dari teman-teman saya yang dokter anak, dan kami membantu untuk mereview dan kemudian mempublikasikan. Lanjut. Ini Q3 ya, ini menunjukkan case report and medicine, ini Q3. Lanjut. Selain skopus juga terindeks Web of Science. Terus. Nah, berikutnya saya coba lagi, karena waktu saya mengirim itu diterima dengan mudah. Akhirnya saya mencoba mengirim lagi. Ternyata ditolak semua, ada berapa artikel, ada enam artikel, atau tujuh artikel yang kemudian ditolak di publisher Hindawi. Lanjut. Ini yang kami kirim jurnal di publisher JIP tadi, ini juga ditolak. Lanjut. Nah, meskipun ditolak, ini mungkin nasib baik ya. Jadi ada artikel saya yang ditolak di jurnal Shavok ya, ini di India, oleh editor ditolak. Tetapi salah satu editornya justru mengundang saya untuk kontribusi menulis di buku publisher dari Springer. Nah, ini luar biasa. Jadi, saya mendapat, apa namanya ya, mendapat rezeki ya. Saya kirim artikel ditolak terus, tetapi ada editor yang mengundang saya untuk menulis di buku publisher Springer. Ya, Alhamdulillah, kemudian saya kirim artikel, ini berupa book chapter ya, jadi ada beberapa chapter, dan saya menulis dengan chapter adalah occiput posterior, ini soal tentang obstetri ya. Lanjut, nah ini adalah tulisan atau chapter tentang occiput posterior, dan saya berkonsultasi dan mengajak atau minta bimbingan dengan Prof. Aryawan Sui Yunus untuk membantu dalam penulisan. Lanjut. Dan Alhamdulillah, yang saya tulis diterima oleh editor dari Springer. Ini kebetulan editor dari jurnal yang diumat tadi juga sebagai editor buku di Springer. Mereka bilang bahwa tulisan saya secara grammar dan bahasanya masih banyak yang salah. Tetapi gambarnya sangat bagus. Ada beberapa ilustrasi di dalam buku tersebut, saya minta bantuan mahasiswa untuk membantu menggambar, karena kalau gambarnya itu mengambil dari gambarnya orang lain, itu harus minta persetujuan. Sehingga saya membuat gambar sendiri dan minta bantuan pada mahasiswa. Dan Alhamdulillah, lanjut. Nah, Alhamdulillah, artikel saya sudah diproses ya. Diproses karena apa? Karena di sini dari produksinya, dari production editor buku, ini mengirim copyright agreement. Artinya mengirim surat untuk meminta persetujuan bahwa artikel saya akan dipublikasi. Ini tinggal menunggu saja. Jadi ini adalah nasib baik lah, meskipun ditolak di mana-mana, tetapi ada editor yang mengundang saya untuk menulis buku di Springer. Lanjut. Berikutnya adalah, saya mencoba mengirim waktu itu publikasi di Open Access Masjid Dunia Journal of Medical Science. Dan itu waktu itu gampang ya. Ketika saya menulis dan mengirim artikel di jurnal ini, ya meskipun direview, tapi tidak terlalu rumit reviewernya ya. Ada, bahkan ada tiga reviewer, tapi artinya tidak mempersulit kami untuk publikasi di sini. Lanjut. Dan ada tujuh artikel yang publikasi di OAM, OAM JMS ini. Ada satu yang ditolak. Tapi kabarnya jurnal ini, apa namanya, diskontinue, tapi belum pasti juga. Tapi yang jelas kami bisa mempublikasi di jurnal yang Q3 ini. Lanjut. Nah ini adalah proses reviewernya di OAM JMS, jadi ada reviewer satu menolak, reviewer dua menerima. Nah ini tergantung dari editornya. Editornya menerima atau menolak. Kalau editornya mengikuti reviewer satu, ya dia menolak. Tetapi dia untungnya menerima ya, sesuai dengan dari reviewer dua. Dan artikel ini sudah publikasi. Diikuti sebanyak tujuh artikel. Lanjut. Nah kemudian saya mencoba untuk publikasi di Skopus Q2. Ini saya di Frontier in Surgery. Dan Alhamdulillah tidak dalam waktu lama saya bisa publikasi di Frontier in Surgery ini. Waktu itu Q2. Dan Frontier ini, kalau teman-teman ingin mengirim artikel, mungkin saya sarankan di Frontier in. Banyak ya, dari publisher Frontier ini, karena proses reviewnya cepat. Artinya kalau memang diterima ya, diterima kalau ditolak, ditolak. Jadi tidak perlu menunggu lama. Dan saya bisa berhasil untuk, apa namanya, publikasi di Frontier in Surgery. Lanjut. Nah ini, Frontier in Surgery ini selain Skopus juga terindeks PubMed ya. Terindeks PubMed dan di dalam website-nya dikatakan dia juga terindeks Web of Science. Lanjut. Ya ini adalah artikelnya. Ini saya juga kolaborasi dengan mahasiswa, dengan teman-teman yang lain termasuk Ketua Eka Medika, termasuk dengan Dr. Satria juga dari FK Undip, dan dari FKM ya, Dr. Pirdaus untuk ikut berkolaborasi di dalam penulisan ini. Lanjut. Nah ini saya mencoba untuk Q1, jadi tadi Q4, Q3, Q2, saya mencoba Q1. Ini saya mencoba di F1000 Research ya, ini prosesnya cukup lama. Artinya kita submit, kemudian dari editor review, editornya kemudian membuat apa namanya, menilai, kemudian direview dan kami diminta revisi beberapa kali oleh editor, setelah editornya menyetujui baru dipublish. Jadi F1000 ini cukup unik ya, artinya meskipun belum diterima, tapi dia sudah dipublikasikan. Jadi reviewnya terbuka, jadi pembaca bisa menulis proses reviewnya. Jadi ini sudah publikasi tapi masih belum selesai reviewnya. Tetapi dari reviewer satu sudah menyetujui artikel ini, tinggal menunggu reviewer dua. Tetapi harapannya kalau sudah reviewnya sudah menyetujui, saya rasa yang kedua mudah-mudahan tidak akan menolak. Artinya tetap menyetujui atau mungkin menyetujui dengan beberapa perbaikan, biasanya seperti itu. Dan ini biayanya sekitar 1.350 USD, kalau tidak salah. Ini adalah publikasi dari Skopus Q1 yang sudah publikasi tapi masih belum final, karena masih menunggu reviewer yang pertama. Tapi optimis bahwa ini akan di-approve oleh reviewer yang kedua, karena reviewer pertama sudah menyetujui. Nah ini saya mencoba ngirim artikel di Q1, ini cukup tinggi SDR-nya 1,39. Dan saya submit itu tanggal 22 Juni tahun 2021. Ini ketika COVID-19 periode kedua, gelombang kedua, delta itu. Jadi ini saya submit, waktu itu saya masih kena COVID-19 ya, habis selesai dari rumah sakit, saya dirawat di rumah sakit, kemudian saya coba submit artikel ini tanggal 22 Juni 2021. Dan sekarang masih belum selesai reviewnya. Tetapi dari dua reviewer ya, dua reviewer yang diminta oleh editor, satu reviewer sudah selesai mereview. Yang satu masih menunggu, tapi sudah diterima oleh reviewer. Ini biayanya cukup lumayan lah, sekitar berapa ya, 24 ribu US kalau tidak salah. Kalau dirupiah kan sekitar 50 juta ini. Apa namanya, jurnal ini. Ya mudah-mudahan bersabar, mudah-mudahan diterima ya, karena sudah setahun lebih ini. Lanjut. Nah ini kalau saya bicara yang tadi, jadi saya punya satu artikel ya, tentang preeklamsi di Indonesia. Ini lima kali ditolak. Di Q4 Malaysia ditolak, Q4 di India ditolak, Q3 ditolak, Q2 ditolak, Q1 juga ditolak. Tetapi dari kelima ini yang tadi saya ceritakan, salah satu dari editor yang menolak ini mengajak saya untuk menulis buku di Springer Nature. Nah itulah ada kompensasinya, karena ditolak kemudian ada yang mengajak saya menulis di buku Springer. Dan waktu itu ketika ditolak di Q4 saya tidak menyerah, justru saya naikkan saja, saya naikkan ke Q3. Q3 ditolak, saya naikkan lagi, saya kirim ke Q2. Q2 ditolak, justru saya naikkan ke Q1, bukan saya kemudian menyerah. Justru yang di Q1 ini, di Frontiers in Medicine ini, ini editornya cukup baik ya. Jadi artikel saya direview. Tetapi waktu di Q4, di Q3, di Q2 tidak sempat direview, sampai editor sudah ditolak. Ketika di Q1 ini sudah direview oleh dua reviewer, dan waktu itu reviewernya sudah menerima. Artinya menerima dengan perbaikan. Tapi hanya saja saya tidak mengikuti saran dari reviewer. Ada beberapa saran yang saya tidak bisa mengikuti apa yang disalankan sehingga ditolak. Meskipun ditolak masih diberi kesempatan untuk memperbaiki. Jadi insya Allah mudah-mudahan yang tadi ditolak di Q4, Q3, Q2 bisa diterima di Q1. Lanjut. Nah, ini tadi sudah, jadi dari semua journal menolak, tapi yang Q1 tadi justru mau menerima. Lanjut. Nah, ini proses review-nya ini terbuka. Ini terbuka artinya dari penulis bisa membuka proses review-nya. Lanjut. Ini adalah penolakan tadi, tetapi di situ ada catatan bahwa silahkan untuk mengirim kembali. Asalkan artikel tersebut diperbaiki sesuai dengan saran dari reviewer. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah dari semua apa yang saya sampaikan ini adalah untuk dapat publikasi ke Journal International Reputasi, Tridex Popus, baik Q4 maupun sampai Q1. Kuncinya adalah harus belajar dan berlatih, sungguh-sungguh dan terus-menerus. Harus sabar, tidak mudah putus asa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah siapkan dana yang cukup. Dana entah dari diri sendiri, dari kolaborasi, atau mencari penyumbang dana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sekilas pengalaman saya publikasi ke Jurnal Internasional. Demikian, terima kasih waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih. Dr. Cipta pengalaman yang luar biasa sekali dari Dr. Cipta, mulai dari merintis menulis jurnal untuk disubmit tadi di Medical Journal of Indonesia, sampai akhirnya harus turun begitu ya, dok ya, ke Sinta begitu. Sampai kemudian sekarang sudah di Q1. Itu sudah sesuatu yang luar biasa sekali. Dan saya rasa pengalaman beliau ini dapat ditiru. Nah, untuk itu sesi tanya-jawab saya buka. Jadi, kepada para audiens yang ada di Zoom maupun di, apa namanya, di Room ya, itu boleh silakan membuka speaker jika akan ada pertanyaan. Karena kalau saya, apa, kalau kali ini di chat, saya harus lari dulu ke meja operator begitu. Jadi, mungkin silakan dari peserta apa yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin lebih detail digali dari pengalamannya Dr. Cipta. Saya rasa pasti ada tips-tips yang belum dikupas ini sama Dr. Cipta ini. Mungkin saya mulai, saya akan mengawali begitu, Dr. Cipta ya. Boleh, Dr. Cipta, dok? Jadi, apa namanya, apa yang kemudian tadi, dok, memotivasi dokter, kemudian untuk berpik, saya lihat tadi strateginya cukup konstruktif ya, dari, oh ini diterimanya di Sinta, Sintanya pun Sinta 3 atau Sinta 4, begitu ya, dok, ya. Tapi kemudian dokter menemukan pola tertentu enggak, dok? Kira-kira untuk kemudian beranjak dari, oke berarti publikasi kedua, kalau saya ada bahan, saya mulai dari pengalaman yang ada, saya mulai harus mengarah ke sini. Oh ini tulisan yang ini spesifiknya kayaknya ke sini. Begitu mungkin ada pola tertentu yang dokter miliki, begitu dok? Ya, ada ya. Jadi, waktu itu kan saya mulai dari nol ya. Agak ke sini mungkin dok, supaya bisa kelasannya. Jadi, saya mulai dari nol, artinya saya tuh sama sekali tidak tahu bagaimana menulis jurnal, tapi tahunya waktu itu kan hanya jurnal reading ya, waktu mahasiswa. Terus kemudian, ketika saya kuliah di S3 UNES itu, syaratnya harus, syarat lulus ya, syarat lulus sebenarnya harus mempublikasikan ke jurnal terindeks popus. Dengan begitu, wah kalau begitu saya harus belajar. Nah, dengan saya belajar tadi di beberapa tempat ya, di Jawa Barat, di Jogja, di Jakarta, setelah itu baru ngek, oh ternyata jurnal ini menarik. Kemudian saya berteman dengan beberapa dosen, banyak dosen, karena yang peserta, peserta, apa namun, workshop-nya dosen semua. Sedangkan saya kan background-nya bukan dosen, background saya bukan klinisi ya, tapi mengajar gitu. Setelah itu menarik sekali jurnal ini. Artinya apa, kok ada sesuatu yang harus saya cari. Akhirnya saya belajar dan belajar, kemudian saya mencoba menulis, karena waktu itu, terus pandemi, kami nggak bisa diskusi lagi dengan para mentor-mentor itu. Saya belajar dengan, diajari mahasiswa, artinya bagaimana submit, itu kan teknis ya. Teknisnya kan nggak gampang, harus bahasa Inggrisnya bagaimana, nanti kalau ngirim gambar itu ukurannya berapa, pixel-nya berapa, itu kan nggak gampang. Nah, setelah kami bisa submit, itu, wah itu tepuk tangan waktu itu, hanya submit. Saya tepuk tangan sama mahasiswa itu. Wah, ternyata kita sudah submit. Ternyata ditolak tadi, ditolak. Tetapi, dari penolakan itu ada review, dia memberikan rekomendasi banyak sekali. Jadi kalau menulis itu hurufnya harus begini, harus konsisten. Kalau huruf besar, huruf besar semua. Kalau huruf kecil, huruf kecil semua. Titik komanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, jadi itu saat pertama kali saya mengirim ke jurnal di Amerika tadi, review-nya itu dua lembar, dia memberikan syarat. Mas saya dari situ, wah, ini kalau begitu saya belajarnya dengan reviewer. Saya belajarnya harus belajar dengan jurnal. Setelah itu, saya menulis lagi. Ditolak lagi, ditolak lagi, sampai ke jurnal Sinta juga ditolak. Nah, akhirnya saya, waduh, gimana? Akhirnya saya tadi menulis di jurnal yang pokoknya sebenarnya yang penting diterima dulu. Nah, akhirnya saya turun. Dari sekopus, turun ke Sinta, turun lagi ke jurnal internasional yang tidak berliputasi. Itu kan ternyata lebih gampang daripada Sinta. Nah, jadi dari situ, itu sebenarnya hanya memotivasi saya untuk tidak patah semangat saja. Betul, betul. Jadi momentum, apa ya, pola yang tadi dibentuk dari semangat yang tidak putus dulu, begitu ya dok ya? Ya, yang penting semangatnya dulu. Semangatnya jangan putus dulu. Jangan putus. Lalu kemudian dari situ belajar dari proses, kemudian tinggal dipraktekan, nanti akan terbentuk pola yang kita inginkan beri. Iya, iya, iya. Mungkin silakan jika ada peserta yang ingin bertanya, dapat mengetik via chat. Mungkin nanti saya akan bacakan. Atau langsung? J, atau langsung? Oh ya, mungkin turun. Bisa diturunkan? Oh, belum. Ya, itu chat yang tadi. Belum kelihatan chat berikutnya. Diminimize dulu, ya. Ya, belum ada. Hidjen bertanya. Ya. Moderator. Ya, silakan. Dengan Pak Agus ya. Ya. Ya, silakan Pak Agus. Kedengeran suaranya. Ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agus Pinganto, dari Sikasi Arsi, Mataram, Nusa Denggara Barat. Teman kolaborasi dengan Dr. Cipta, sekaligus mentor saya nih dalam menulis. Bagus, ya. Oke. Ijen Pak Dokter, ini untuk strategi masuk ke... Key 2 dan Key 1, apalagi di F1000 tadi itu, pengantar kita untuk meyakinkan reviewer, editor itu bagaimana strategi kita. Supaya tema yang kita mau kirimkan atau judul artikel kita itu bisa di-respon dengan baik oleh editor, gitu. Demikian aja, Dr. Cipta. Pak Dr. Cipta. Terima kasih, Pak Agus. Jadi mungkin yang dimaksud cover letter, begitu ya. Betul, Pak Agus. Yang dimaksud adalah surat pengantar. Menulis cover letter itu bagaimana, Dr. Cipta, supaya meyakinkan editor untuk meneruskan mungkin ya, ke peer review. Daripada di-reject oleh beliau, mungkin diteruskan, begitu. Onggo, silahkan. Ya, jadi secara umum memang cover letter itu adalah merupakan suatu promosi ya. Kita mempromosikan artikel kita. Jadi artikel kita, kita sampaikan misalnya tentang, kalau saya kan objin ya, banyak kasus yang. Kamu orang sedang online masak, sedang diskusi. Ya tutup, dok. Ya, lho, lho. Bagus. Ya, ya. Ya, ya. Jadi cover letter itu adalah promosi, mempromosikan artikel kita bahwa kita sampaikan kepada editor, kita, apa namanya, artikel kita sampaikan bahwa artikel saya adalah, misalnya, kalau dari objin ini adalah tumor-tumor yang sangat besar, yang sangat jarang terjadi di dunia, bahkan di negara berkembang pun mungkin sudah mulai jarang. Sehingga tumor ini membutuhkan suatu penanganan yang cukup serius dan perlu kolaborasi dari berbagai macam disiplin ilmu. Komplikasinya banyak dan lain-lain. Sehingga saya yakin bahwa artikel saya ini sangat menarik bagi pembaca dan akan memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga saya harapkan kepada editor untuk menerima artikel saya ini. Karena artikel saya ini sangat bagus bagi pembaca maupun perkembangan ilmu. Kira-kira seperti itu, singkatnya seperti itu. Jadi kita promosikan artikel kita sebagai pengantar. Begitu, Pak Agus. Siap, siap, dokter Cipta. Menteri Nuan atas penjelasannya. Ya, ini. Pak Agus ini teman saya kolaborasi, dia menulis. Saya rasa cukup jelas ya Pak Agus bahwa kuncinya adalah promosi, berarti menjual dalam tanda kutip editor, meyakinkan editor bahwa artikelnya menarik dan memberikan kontribusi. Begitu kira-kira. Kemudian untuk penanya yang lain. Silahkan mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin ada di chat. Oh iya. Monggo, dokter Yosef. Silahkan di-unmute dok untuk bisa menyampaikan pertanyaan dok. Selamat siap. Salam kenal dokter Cipta. Ya, kapan kita menyanyi bersama. Satu pertanyaan saja dokter Cipta. Untuk mengetahui berapa banyak yang kita persiapkan ini, yang tadi kata terakhir yang saya tangkap itu kan budgeting itu. Nah, tahunya bagaimana Q1 itu, how much, Q2, dan selanjutnya. Itu kan konsekuensi. Kalau kita masukkan, diterima, wah, nggak nyampe ya budgeting. Mohon infonya. Ya, terima kasih. Yosef. Wah, kawan saya di 85. Jadi, saya di dalam mengirip artikel, itu pertama kemahakali bukan Q1, Q2, dan Q3, dan seterusnya. Yang saya cari adalah berapa biayanya. Ketika biayanya nyanda, artinya terjangkau, akan saya pilih. Ketika sebagus apapun jurnalnya, kalau biayanya tinggi, wah, ya semak permisi, maksudnya tidak akan, tidak akan. Nah, bagaimana kita melihatnya? Biasanya itu, outline itu, outline itu, di situ kan dijelaskan di situ, sekupnya apa, cara menulisnya bagaimana, dan seterusnya. Dan seterusnya, di bagian terakhir, terakhirnya biasanya di situ ada APC, ya, APC apa namanya? Artikel processing charge. Ya, artikel processing charge di situ, ditulis, kalau Anda mengirim, dibibaskan, tidak ada biaya. Karena apa? Karena ada beberapa jurnal, ketika mengirim pun sudah diketangkan biaya, ada itu. Di Malaysia itu ada juga yang ketika mengirim sudah 100 ringgit, misalnya gitu. Nah, nanti ada keterangan, setelah artikel ini diterima, maka dikenakan biaya sekian-sekian. Itu macam-macam, artikel 250 USD. Tetapi kalau Q1, itu umumnya memang tinggi, di atas ribu. Bahkan ada yang tiga ribu, apalagi lancet itu lima ribu USD. Nah, jadi yang pertama kali yang saya lihat kalau saya sapin adalah regani piro. Kalau misalnya jurnalnya bagus, jurnalnya harganya mungkin ya di bawah 500 USD itu ya masih bisa. Karena kita kan nanti akan kolaborasi dengan beberapa teman ya untuk menanggung biaya itu. Ya, ayur. Iya, betul. Yosef, jadi jadi autor guideline, jadi ada di situ. Kita cari dulu. Lagi terima nggak? Bisa bayar, wajar repot juga kan? Apalagi bayar Rp. 1.000 USD. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Yosef. Silakan bagi audiens yang lain, penanya yang lain. Oke. Monggoan silakan bagi yang ingin diskusi. Baik. Mungkin saya ada pertanyaan kedua. Iya, iya. Ini kan berarti sudah, sebentar. Ada pertanyaan dari audiens. Jadi tampaknya Prof. Rajuddin. Ini sudah. Mong unmute. Sendir saya. Oh tidak. Jadi, Dr. Cipta, jadi kan ini sudah, dokter sudah mulai punya ritme nih dok. Iya. Untuk ke P1 gitu. Nah, kira-kira tadi proses untuk menyusun atau membiasakan tulisan yang sesuai dengan konteksnya jurnal ini bagaimana? Misalnya nih saya punya bahan, lalu kemudian tentu saja kan kalau belum dikemas dengan tulisan itu, tulisan yang sesuai itu. Kita juga bingung mau ke jurnal yang mana. Itu biasanya tiap jurnal kan punya template yang berbeda-beda. Nah, bagaimana mengatasi ini dok? Karena kan kadang cukup melelahkan juga ya. Kalau harus di jurnal ini, formatnya begini, di jurnal itu, formatnya begitu, gitu. Strateginya bagaimana, dokter Cipta? Ya, strategi saya biasanya secara umum saja. Secara umum tadi kan, ya judul, abstrak, ya kemudian keywords, pedahuluan, metodologi, results, discussion. Kan hampir semua jurnal seperti itu. Jadi kalau saya menulis, ya itu dulu. Itu dulu. Nah, setelah itu saya tulis, kemudian saya melihat jurnal mana yang akan saya cari. Atau mungkin saya sudah memilih jurnal yang akan saya kirim, yang akan saya tuju. Kemudian saya sesuaikan template-nya. Itu sebetulnya hampir sama. Nah, ketika kemudian ditolak, ini kan berbeda lagi nih. Perbedaannya itu kan kadang-kadang hanya misalnya introduction. Introduction-nya itu di jurnal yang A itu ada huruf satu. Tapi yang lain tidak pakai huruf. Yang jurnal ini huruf besar semua, yang ini tidak pakai, eh yang ini huruf kecil. Kemudian kita lihat lagi jurnal yang berikutnya. Nah, kadang-kadang setelah introduction itu, kadang-kadang ada review artikel. Jadi ada apa namanya, istilahnya tinjian perstaka dulu. Jadi ada pendaluan, setelah pendaluan tidak langsung ke metode. Tapi ada review artikel, itu berarti kita harus nambah lagi. Jadi secara umum itu hampir sama. Yang beda tadi, misalnya citasi. Menulis apa namanya? Referensi. Itu kan ada yang superscript, yang secara referensinya menurut, apa namanya, fun cover. Nah, fun cover macam-macam. Ada yang hurufnya di belakang saja, ada yang superscript, yang di atas. Ada juga yang apa style, ini tidak lagi. Tapi kalau hampir jarang ya, di, apa namanya, di jurnal. Tapi ada juga. Kemudian ada yang pakai kotak. Nah, itu yang kadang-kadang bikin ribet di situ. Tetapi kalau kita sudah pakai mandelai, ya saya rasa tidak masalahnya. Kita tinggal minta-minta saja di mandelainya. Baik. Berarti yang pertama, untuk template itu tidak akan jauh berbeda. Tidak akan jauh berbeda. Jadi tulislah dulu yang sesuai konstruksinya, umumnya. Nah, nanti manakala terjadi penolakan, kemudian harus berjuang lagi. Itu tinggal menyesuaikan dengan sesuai dengan jurnalnya begitu, ya dok. Karena tidak akan jauh berbeda. Tidak jauh berbeda. Kemudian yang kedua tadi, berarti harus ada citasi manager, begitu ya. Ya, harus pakai referensi manager. Itu akan membantu dalam konstruksi referensi. Referensi. Itu kan tinggal misalnya, oh, dari fun cover pindah apa style, kita pindah. Oh, ganti apa, kita pindah. Kita pindah. Jadi tidak terlalu. Kalaupun mau menambah, ya otomatis akan menghitung kembali. Ya, menghitung kembali. Jadi tidak sulit. Jadi itu tambahan hal-hal praktis yang kadang juga melelahkan begitu ya dok ya. Supaya kita bisa tetap semangat. Namun acara ini sudah sampai pada waktunya, begitu dok. Ya, ya. Mungkin ada closing statement mungkin dari dokter cipta di event ini untuk bersama-sama dengan para audiens untuk tetap berkarya, begitu dok. Ya, terima kasih. Jadi pesan saya adalah terutama kepada para dosen ya. Kebetulan saya sebenarnya kan latar belakangnya bukan sebagai dosen ya. Artinya bukan berada di institusi pendidikan. Saya adalah klinisi yang kebetulan mengajar mahasiswa dan kemudian saya hobi menulis sebenarnya. Saya hobi menulis. Dan saya harapkan kepada para dosen khususnya untuk berapa namanya ya, untuk semangat untuk menulis. Karena dosen itu ya identik dengan menulis dan publikasi. Jadi tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan dokter Helmia yang PHD juga teman saya ya. Jadi sekarang sudah kalah dengan saya, terus terang saja. Tulisannya ya, tulisannya banyaknya. Tapi kualitasnya mungkin masih lebih bagus. Dia seperti dokter Adrian dan secara kualitasnya jauh. Saya kan masih jauh. Tapi dari segi produktifnya, saya cukup produktif. Saya tidak hanya menulis artikel, tapi di jurnal saya juga menulis buku. Cukup banyak. Dan tadi saya sudah ditawari untuk di Springer ya, Springer Nature ya. Jadi seran saya kepada para dosen, jangan sekalas dengan saya. Itu saja. Jangan kalah dengan yang bukan dosen. Kalau kalah dengan saya, nanti saya ketemu, nanti bisa saya panas-panasi. Terus semangat, karena dosen bagaimana juga itu salah satu kewajiban dari Tridharma Pergantungi. Salah satu adalah penelitian. Tapi penelitian tanpa publikasi tidak punya arti apa-apa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada dokter Cipta atas motivation speech-nya begitu. Semoga kita semua termotivasi untuk selalu produktif sesuai dengan tadi yang disampaikan atau dimotivasikan oleh Tridharma Pergantungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.